Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Es pojel pop ice jelly yang simple, segar dan bikin ketagihan para konsumen Tonton terus sampai selesai ya Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan teman-teman Yang pertama 10 saset pop ice rasa mangga Teman-teman juga bisa menggunakan rasa yang lain Kemudian nutri gel plant ukuran 10 gram Dan agar-agar plant 1 saset Selanjutnya bubuk creamer sebanyak 100 gram Bisa merek mesh creamer dan lain-lain Kemudian susu kental manis 1 kaleng Disini saya menggunakan merk 3 sapi Kurang lebih 480 gram Kemudian gula pasir 500 gram atau setengah kilo Lalu air putih keseluruhan kurang lebih 4500 ml Atau 4,5 liter Lalu cup ukuran 16 oz Dan yang terakhir es batu secukupnya Untuk cupnya bebas merknya ya Langkah pertama teman-teman membuat jelly dan agar-agar Pertama-tama siapkan wadah Lalu masukkan nutricel dan agar-agarnya Disini saya menggunakan 1 saset nutricel plant Dan 1 saset agar-agar plant Kemudian saya tambahkan 8 sendok makan gula pasir Dan air putih kurang lebih 2 liter Atau 2000 ml Kemudian saya aduk-aduk sebentar Baru saya rebus sampai betul-betul mendidih Bagi teman-teman yang baru melihat video ini Jika berkenan Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Serta tekan tombol loncengnya Supaya teman-teman tidak ketinggalan Dengan video-video terbarunya Terima kasih Selanjutnya teman-teman Disini nutricelnya Saya bagi ke dalam 4 wadah Dan akan saya beri perwarna makanan Kurang lebih perwada itu 5 tetes Teman-teman juga bisa menggunakan Perisa atau perasa makanan Ada pun takaran perwada Bisa dikira-kira saja ya teman-teman Dan ini beberapa warna makanan Yang pertama warna orange Kemudian warna merah Yang ketiga warna hitam Dan warna hijau Ada pun Pewarna makanan ini Tidak harus sama seperti saya Bisa menggunakan Pewarna makanan yang lain Atau Perisa makanan Selanjutnya teman-teman Didiamkan Diamkan sampai dingin Atau sampai betul-betul kuat Disini supaya padat kuat Saya masukkan ke dalam freezer sebentar Supaya tidak lembek ya teman-teman Setelah masuk freezer kurang lebih 15 menit Hasilnya seperti ini ya teman-teman Padat dan tidak lembek Selanjutnya teman-teman Disini akan saya potong Membentuk kotak-kotak kecil Atau membentuk Dadu Teman-teman bisa dipotong kotak-kotak Seperti ini Seperti saya Atau juga bisa dipotong Memanjang tipis-tipis Jadi Disesuaikan dengan selera ya teman-teman Untuk jelly-nya teman-teman Bisa membuat sendiri Seperti saya ini Atau Kalau ingin lebih simple lagi Bisa beli di pasar Sesuai dengan warnanya Dan hasilnya Seperti ini ya teman-teman Kotak-kotaknya Bagus sekali Warna merah Hitam Kuning Dan hijau Langkah kedua teman-teman Disini saya akan membuat Kuah rasa mangga Bahan-bahannya 10 saset Pop es rasa mangga Setengah kilogram Gula pasir 100 gram Bubuk rimer 1 kaleng Susu kental manis Yang ukuran 480 gram Kemudian Air hangat Kurang lebih 2500 ml Lalu diaduk-aduk Sampai tercampur Semuanya Untuk pop es Teman-teman Bisa Menggunakan Rasa mangga Atau Rasa yang lain Supaya warnanya Lebih cantik Dan lebih Strong Disini saya tambahkan 5 tetes Warna makanan Setelah itu Saya masukkan Nutri gel yang sudah dipotong Kotak-kotak tadi ya Ada warna hijau Warna hitam Warna merah Dan warna Orange Jadi Membuat es Pojel ini Pop es Jelly Sangat Simple sekali Sangat Mudah Kemudian Bahan-bahannya Juga mudah Didapat Dan Murah Selanjutnya Teman-teman Akan saya Masukkan Kedalam Cup ukuran 16 Os Dan Cupnya Sudah diisi Es batu Kurang lebih 3 per 4 cup Minuman ini Teman-teman Bisa jadi Ide jualan Takjil Bulan puasa Harganya 5 ribuan Ada pun Resep lengkap Dari minuman ini Akan saya tulis Di deskripsi ya Semoga bermanfaat Selamat mencoba Oke teman-teman Ide jualan Minuman kekinian Es pojel Pop es jelly Harga 5 ribuan Sudah jadi Semoga Video ini Bermanfaat Untuk teman-teman Jangan lupa Dukung terus Channel ini Aam Salman 354 Dengan cara Like Comment Share Dan subscribe Serta tekan Tombol loncengnya Supaya teman-teman Tidak ketinggalan Dengan Video-video Terbarunya Oke teman-teman Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax